Selamat sore, semoga semuanya sehat. Di era teknologi yang semakin canggih, Jagat Metaverse, seolah menjadi perbincangan hangat banyak orang dalam setahun terakhir. Di Indonesia, dari artis hingga pengusaha, berlomba-lomba melakukan ekspansi ke sana. Sebut saja pasangan public figure Lesti Kejora dan Rizky Biler dengan proyek dunia virtual bernama Leslar Metaverse. Di Leslar Metaverse, pengunjung dapat bermain di dunia virtual setelah lebih dulu membeli token dan juga NFT yang mulai dijual pekan ini. Lain lagi dengan game Bridge in Game. Game Dunia Metaverse besutan Alexander Zulkarnain yang akan dirilis pada Juli 2022 akan memadukan game dengan nilai NFT dalam smart chain Binance, toko belanja virtual, serta big tenant yang dirancang untuk mengakomodasi pelaku usaha dari berbagai sektor, khususnya UMKM. karena memang kita sudah mempersiapkan gedung-gedung yang khusus untuk pendidikan, khusus untuk perkantoran, dan untuk perbelanjaan, toko-toko perbelanjaan, untuk tenan-tenan, itu kita sudah mempersiapkan semua. Konsep yang kita buat ini memang agak sedikit berbeda, karena ada beberapa teknologi yang memang kita masukin juga di situ, yang baru, yang belum ada di tempat lain. yang seperti salah satunya adalah auto-translate itu. Artinya ketika kita masukin, ini kan bukan hanya Indonesia pasarnya ya, seluruh dunia. Di seluruh dunia ini kan berbagai macam bahasa. Jadi ketika kita masuk di situ, sudah masuk satu bahasa. Pengamat Selios, Bima Yudistira, mengatakan bahwa proyek Metaverse berpotensi menjadi kemudahan digital di masa mendatang. Namun, di sisi lain, transaksi jual-beli non-fungible token atau NFT yang menggunakan sarana mata uang kripto saat ini belum diregulasi oleh Bank Indonesia. Sebenarnya, Metaverse kalau di dalam lingkup yang ada saat ini, sebagian menggunakan pembayaran. Jadi problemnya bukan pada Metaverse-nya. Karena Metaverse sama saja sebenarnya seperti layanan digital, seperti izin game, augmented reality, itu biasa saja. Yang menjadi problem adalah sekarang sebagian pembayarannya menggunakan kripto. Misalnya membeli aset secara virtual. Itu pembayarannya menggunakan Bitcoin, Ethereum, di mana memang Bitcoin dan Ethereum ataupun kripto secara umum tidak diperkenalkan untuk menjadi pengganti alat tukar yang sah, yaitu rupiah. Selain belum adanya regulasi kripto dan Bitcoin, Bima juga menyebut ada dua hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, yakni perlindungan data pribadi serta hak kekayaan intelektual.